Sriwijaya FC mengaku akan berbenah setelah gagal di kompetisi Liga 2 2023. Meski belum ada jadwal kompetisi Liga 2 musim 2024-2025, manajemen Sriwijaya FC mulai menyusun daftar pemain yang dipertahankan. Dari komposisi pemainnya, Sriwijaya FC akan kembali mempertahankan 50% pemainnya, sekitar 10 pemain yang kembali diajak memperkuat Laskarongkito, dua diantaranya asli Sumsel. Rencana tersebut menurut manajemen dikonsultasikan pada pelatih Sriwijaya FC Henry Susilo dan Direksi Baru PT. SOM.